Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang akan memberikan informasi menarik dan menjadi perbincangan banyak orang Yang akan kami kemas secara hangat dan juga santai Inilah bisa, bincang santai Pemirsa, pada bincang santai kali ini saya akan mewawancarai Ini salah satu penulis ya, seorang mahasiswa berprestasi di Uwin Adang Fata Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, makasih ya mbak sudah datang pada hari ini Ini bagaimana kabarnya nih mbak? Alhamdulillah, sehat mbak Alhamdulillah, ini memang kalau awal tahun itu harus ada semangat ya Nah mbak, hari ini kita mau membahas tentang novel hijrah mbak nih katanya Yang bakal ditayangkan atau difilmkan ya Nah, boleh dong mbak dikenali diri dulu kepada pemirsa yang ada di rumah Mungkin pada penasaran gitu kan kira-kira Siapa sih penulis yang bakal menjadi salah satu penulis handal ya di Uwin Adang Fata Palembang Boleh mbak? Baiklah sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Indah Nurstapitri Biasa saya dipanggil Indah atau enggak Umur saya saat ini 18 tahun Saya kuliah di Uwin Raden Fata Palembang Fakultas Da'wah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Saat ini saya semester kedua Saya asli orang Palembang Dan seharian saya selain sebagai mahasiswi Saya juga seorang penulis Wah, Masya Allah Ini luar biasa Baik sekali ya Karena umur 18 tahun Anda bisa menulis dan akan difilmkan nih ya Dan pasti ini membanggakan orang tua mbak Indah ya Nah mbak, ini sejak kapan sih mbak suka menulis? Kalau suka menulis itu sebenarnya udah dari kecil ya Sebenarnya dari kecil, kebiasaan dari membaca Kebiasaan dari membaca, semua keinginan ingin menulis Tetapi untuk mulai menulis itu sekitar usia 16 tahun Berarti udah lumayan lama ya Nah mbak, ini untuk menulis sendiri nih ya Apa karena ada pengalaman sendiri Atau memang udah seneng nulis? Gimana nih? Boleh dong menceritai mbak? Kalau untuk menulis itu tergantung sih ada pengalaman sendiri Ada juga inspirasi-inspirasi dari kehidupan nyata Dan juga memang benar-benar dari imajinasi juga Baik ya pemirsa Ini akan semakin seru nih ya Pertanyaan-pertanyaan masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan Oke pemirsa kita jeda ikan terlebih dahulu Dan kemana-mana tetap di Bisa Bincang Sanai Sampai jumpa di video selanjutnya